Intro Berjumpa lagi kita ya teman-teman Kali ini kita akan membuat wine atau minuman fermentasi dari buah pisang Oke langsung saja ke tahap atau cara pembuatannya Disini kita akan melarutkan kurang lebih 300 gram atau sesuai selera gula pasir Kedalam 1500 ml atau 1 liter setengah air Nah disini gula akan kita larutkan sampai air ini mendidih Kalau teman-teman suka manis silahkan ditambahkan untuk porsi dari gulanya Nah setelah gula mendidih ini akan kita matikan kompornya dan kita diamkan atau kita tunggu sampai air ini dingin Karena untuk mendingankan air larutan gulanya lumayan lama ya teman-teman ya Oke selanjutnya sambil menunggu dingin Kita akan siapkan buah pisang Nah disini saya menggunakan pisang kepok ya Sebanyak 4 buah pisang yang ukurannya lumayan besar Nah setelah pisang ini kita kupas akan kita potong kecil-kecil untuk memudahkan nanti menghaluskannya Untuk pembuatan wine pisang ini pisangnya tidak saya blender ya Langsung saya remas-remas saja seperti ini Pastikan semua bagian dari pisang ini benar-benar hancur ya Atau lumer Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah setelah air dari larutan gula tadi dingin Atau angan-angan kuku ini sudah bisa kita campur ke dalam buah pisang yang sudah kita haluskan Nanti air larutan gula ini kita sisakan kurang lebih setengah gelas ya teman-teman ya Sedikit kita sisakan Untuk apa nanti gunanya untuk melarutkan ragi Jadi posisinya disini si air gula ini dia masih ada sedikit angan-angannya jadi tidak terlalu dingin ya Supaya nanti ragi itu bisa aktif Nah disini sama saya masih menggunakan ragi vermipan Untuk takarannya 1 sendok makan Ya 1 sendok makan ragi Langsung kita campur ke air gula Nanti ini kita tutup ya teman-teman Kita diamkan kurang lebih 5 menit Atau sampai si ragi ini aktif Nanti dia akan berbusa atau berbuih ya Itu tandanya si ragi sudah aktif Nah seperti ini ya Ini raginya berarti raginya masih bagus Masih berfungsi dengan baik Langsung kita masukkan ke dalam campuran buah pisang yang sudah diisi air gula Pastikan ya kita aduk supaya nanti larutan atau ragi ini merata atau tercampur merata ke seluruh bagian Nah setelah semua proses selesai langsung kita tutup Kita tutup rapat ya Pastikan benar-benar tertutup rapat Disini saya menambahkan isolasi ya Supaya benar-benar tidak ada celah atau rongga udara yang bisa mengakibatkan Proses pembuatan buah ini bocor Ya seperti ini ya teman-teman ya Sudah jelas Berarti ini sudah benar-benar aman Lanjut ke tahap selanjutnya Untuk airlocknya Kita isi air Yang menggunakan air matang atau air mineral Nah setelah diisi air Airlocknya kita tutup Nah sudah selesai ya Ini nanti akan kita simpan Di tempat yang aman Ya tidak kena cahaya matahari langsung ya teman-teman Supaya proses berjalan dengan baik Nah ini kurang lebih Satu jam setengah Ini sudah mulai ada gelombong-gelombong udaranya yang muncul Nah seperti itu ya Berarti ini Proses fermentasi sudah berjalan Dan kita tinggal tunggu hasilnya Kurang lebih Dua minggu ya Atau gelombong udara ini sudah berhenti Berarti proses fermentasi tidak berjalan lagi Nah ini setelah 14 hari Gelombong udara sudah berhenti di hari ke-13 Sebenarnya Cuma saya belum sempat bongkar Nah di hari ke-14 ini Saya langsung panen Nah ini dia teman-teman ya Setelah 14 hari Wine atau fermentasi pisangnya Sudah bisa kita panen Nah untuk tahap selanjutnya Akan kita siapkan wadah Kosong ya Yang bersih Dan akan kita saring Nah disini saya masih menggunakan Saringan teh yang saya lapisin dengan kertas tisu Supaya nanti Hasil yang didapatnya Tidak ada ampas Atau serbuk kasarnya yang ikut ya Nah ini videonya saya percepat aja ya teman-teman ya Nah inilah penampakannya Ini yang di wadah ini Ini adalah endapan dari ampas Bahan pisang yang kita gunakan Nah dan yang ini adalah Hasil yang sudah kita saring Nah sekarang kita akan pindahkan ke wadah botol Ya perlu teman-teman ketahui ya Untuk pain pisang ini memang dia tidak bisa bening ya Kalau mau dapat hasil yang bening Itu membutuhkan Ada obat ya khusus untuk menjernihkan Minuman ini Jadi pakai obat tersebut Saya lupa namanya Itu bisa membuat dia bening Jadi kalau kita hanya hasil seperti ini Dia sudah mentok seperti ini Dia tidak bisa bening Cuma sini saya enggak beli obat tersebut Jadi langsung saya Simpan di botol aja Dan untuk Supaya siap Maksudnya Langsung kita konsumsi Seperti itu ya Nah ini saya dapat dua botol Satu yang besar Satu yang botol yang kecil Dari Satu liter setengah air Nah sekarang kita akan coba cicipin ya Teruaiin buah pisang ini Nah segelah sih untuk Air atau warnanya ini mirip Tua ya teman-teman ya Tapi ini Ya serupa tapi tersama Yang jelas rasanya pasti beda Oke sekian dulu Bagi teman-teman yang suka video saya Silahkan diberikan Comment Like Dan jangan lupa di subscribe ya Subscribe Satu Wakti lagi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax